Sekalian Allah itu maha adil ketika melihat amalan hambanya yang dilihat itu bukan hasil tapi proses Ada orang yang belajar Al-Quran gak bisa-bisa Nah sesungguhnya Allah memberikan pahala dari ihtiar dia dalam belajar Ada orang yang mencari nafkah tetapi selalu nafkahnya itu kurang untuk menghidupi keluarga Yang Allah lihat itu bukan hasilnya tetapi ihtiarnya mencari nafkah Itulah maha adilnya Allah Yang Allah lihat itu usaha kita, upaya kita, ihtiar kita Oleh sebab itu di dalam surat Al-Mulk Allah mengatakan Allah akan lihat siapa di antara kamu yang paling bagus ihtiarnya Mari kita selalu berusaha melakukan yang terbaik, ihtiar yang terbaik Karena Allah akan melihat usaha kita, ihtiar kita Semoga Allah Terima kasih telah menonton!